Intro Oke balik lagi di channel ini Kali ini di konten ini kita mau Lagi bagi tips and video Jadi kayak video yang pernah kita baru turun dari Arduino Apa nama kontennya aku sampe sampe lu pare Tips pemula dari Tips? Tips pemula Tips untuk pemula dari Tips pemula Sebenernya ini dasar banget sih Untuk kalian yang pernah naik gunung pasti tau Cuman ini buat anak-anak yang Mas pengen naik gunung tapi belum ada temennya Nah siapa tau besok besok Kalau udah ada temennya itu ya Kalian nonton video ini apa aja bareng-bareng Iya dan kedua buat kalian yang Belum pernah naik gunung gara-gara gak punya temen Makanya gak usah sosokan introvert canco Introvert Introvert kan gHe Grazie Introvert gak gero ngk bio introvert Ga uneo ga uneo Intel ngk ku intel Gaeneo Intel ngk Roc�� G orae jadi ini adalah peralatan basic buat para pendaki oke langsung aja ya langsung aja kita ke apa ya barang yang pertama barang pertama yang pertama adalah tas carrier nih tas carrier sebenarnya kalau kalian punya tenda itu biasanya pakai yang 65 kalau yang gak bawa tenda biasanya 45 udah cukup ya segituan-segituan tapi kan untuk misalnya nginep dan lain-lain kalau kalian sendiri atau berdua kalian lebih prepare yang 65 65 itu kataku pas banget kan ada yang 75 menurutku untuk badan orang Indonesia terlalu besar jadi 65 itu paling fit banget menurutku cuman kalau kalian biasanya cewek-cewek pengennya yang kecil, lebih ramping itu biasanya 35 atau 45 liter yang barangnya cewek-cewek itu lebih banyak juga gak biasa ya iya iya tapi kagelm gak uang iyaaah modus banget itulah kenapa kita gak pernah bawa ibu Risma gak mungkin pacar dan lain-lain juga gak mungkin lah itu go Risma kalian nangin di buah Viva baru buah Viva baru iya buah Viva sih baru oke itu tadi tas yang kedua langsung luar yang kedua itu ya biasa lah seperti yang kalian lihat di belakang kita bawa hutan iya tinggal seh tenda lah tenda tenda kita biasanya tuh pakai tenda yang berkapasitas 4 orang 4 orang iya tapi itulah tergantung kalian yuk kalian mau berapa orang siin camping tenda pun itu bermacam-macam iya isi ini loh ada siin ada siin 11 yuk paling gede tuh yang 11 orang yang di tengahnya kosong sebenernya cuman yang dome kayak gini yang paling gede tuh biasanya nyampe 8 orang gitu loh sebenernya ini bisa sampe 11 orang berdiri semua basicnya adalah yang 4 orang sebenernya 4 orang tuh pas banget karena campground di indonesia tuh gak gede-gede banget enggak sih jadi kalau misal yang 11 ini kan kalau 4 orang itu ukurannya 2 meter x 2 meter nah ketambahan setengah meter untuk teras nah kalau yang lebih gede nanti kalian kesusahan buat nyarinya yang ketiga ya baju lah yuk baju baju itu penting iyalah iyalah baju penting maksudnya iya kan mari sandang, papan, papan, sandang tangan tangan kok aku kalau naik gunung biasanya dibagi dua re yaitu ada yang dibuat hiking biasanya hiking itu pasnya trek gitu ya buat hikingnya tuh pakai long sleeve biasanya kalau anu pakai hem flanel 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 ya iya tuh biasanya pakai hem flanel pokoknya ya kaos nih ya kaos misal kalian ini sebenernya aku juga belum kadang-kadang males buat ngelakuin baju ini kaos satu kaos kalau misal buat hiking jangan dipakai tidur yang dipakai tidur itu baju yang dibawa nanti kalau besok misal mau hiking atau summit itu pakai baju yang hiking lagi gitu cukup bawa dua aja selain ya biar gak ganggu temenmu apa ya hidungi lu cu kan pasti kecut lah cu iya 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 gak mungkin masyo ayu-ayu iya apa meskipun treksona setiap saat tetep kecut men tetep baik treksona tapi senang gunung selingkuh gak geroset iya wisan cuman wisan ada beberapa apa orang-orang yang terlalu berlebihan lho mir gak bawa baju lho iya iya kan itu men we're going to mountain not in the mall iya kalau gak ada red carpet nang gunung iya gak ada Emmy Award gak ada Oscar nang gunung kayak sewajarnya aja lah apa mani lagi yang berlebihan baru-baru ngunung kok ada jaket yang jaket bulu-bulu seakan-akan itu ada snow di gunung gak lah men kok se-extreme-sereme gunung apa Indonesia itu ya gak perlu lah kita lebih penting bawa jas hujan sih iya iya lebih penting bawa jas hujan hujan itu jas hujan lebih penting iya pokoknya untuk pendagi-pendagi saltum kalian bakal kami ejek-ejek lah misalnya anu pasti akeh hari sih ngejek percuma percuma misalnya kayak uh aku nih gak mau sneaker iya gak mau baju akeh dan nak-nak dukur bengketo api iya iya kan salah kostum iya iya apa mani yoh mbok mbokon gak mau sal dejek mbok arema mbokonek salesporter lah apa mani habib sih habib itu aduh banyak okeh seng-seng salah kostum nang dukur gak usah ngomong supporter-supporter yas masih ya terserah kalian iya itu sih terserah kalian cuman ya terserah aku aku ngomong nora ngejudge kayak kon ngomong ko only god can judge me kaya no 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 tetanggamu iso ngejudge iya selfish bangset wah kon kurang motivasi yoh berarti tonggamu gak pedes lah mbokonek langsung ke 2 proses omong proses kotak tapi itu juga tergantung dari kenyamanan kita mbok kalau kita sih biasanya itu sendal sendal soalnya kalau aku mikirnya kalau pakai sepatu kalau pas hujan jadinya berat nggak pernah nyoba sepatu gunung yang mahal iya jadi nggak tahu tapi yang di otak aku adalah nanti dia ini apa BC dan lain-lain dan kalau misal ada yang nyeker ya udah terserah dia nggak usah komen-komen itu mas temennya temennya sampean nyeker-nyeker iya mau cuy aku akamsi porter-porter nang Rinjani gawe sendal jepit agusnya nono marahin tuh marahin goblok kita itu cuman pakai nggak pakai sendal lu yuk kita mungkin itu pengen lebih deket dengan mother nature gitu ya iya iya nggak bisa patahan nggak sebenernya emang temen kita itu agak-agak lahir ya ada penyakit dia ada penyakit dia kayak ada nggak cuman gini kadang-kadang yang nggak pakai sendal yang yang pakai sendal jepit atau aku tuh nggak langsung ngejudge karena oh siapa tahu dia emang lebih seneng pakai itu lebih nyaman pakai itu ya jadi dia baru juga apalagi yuk pakai suatu running juga boleh sih iya kan asalkan kalian nyaman mau pakai high heels high heels nggak apa-apa apalagi sepatu roda pakai sepatunya smongbob sepatu lah pakai sepatunya pemerintah sepatu dahlan buku ya film film sepatu dahlan oh celana sih iya oh iya itu penting juga itu kalau celana itu pokoknya yang yang quick-dry yang penting sih jangan pakai jeans atau levis atau denim Oke Cinos dan sebangsanya lho Mending pakai Cinos yang sebangsanya gitu kalau kalau jangan pakai kain bahan juga kalian mau kondangan iya iya jangan pakai kain goni rombu sawit mari eh 45 tahun yang lalu nggak usah pakai kain goni oke oke tolong kan tolong beng-beng-beng-beng-beng-beng-beng-beng-beng tolong apalagi kain di kantor itu mati gue mati jadi jangan jadi jangan salah kostum iyalah kalau itu apa itu juga penting loh apa pensi gue celana celana penting buat pergerakan kita lebih iya apalagi hujan, males banget cu jangan lupa underwear juga sempak sempak segitiga bermuda itu pasti wajib kalo cewe kalian tau lah wajib daleman itu apa aja kalo kalian lagi bad mood nomor 5 lampu-lampu sebenernya ada 2 basic lampu lampu yang satu ini lampu tenda yang satu headlamp sebenernya gitu ini kalo lampu tenda ya kalian tau lah cu buat di tenda kalian buat masak nah headlamp ini penting banget ya ini bisa buat masak juga cuman sendirian dan yang paling penting ketika hiking kalian bisa pake 2 tangan gitu loh iya balance lah ya aku gak rekomendasi pak pake ini ya apalagi center hp apalagi center power bank hei center power bank tidak ada yang terang yang terang hanya masa depan anak presiden ngerti kan iya 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 center power bank lho kalo sing terang cu oh ini ada yang power bank ini iya ngapain cu apalagi kalo samit kan kadang kita pasti kayak dimiari masih gelap gitu loh pasti lebih banyak ada track spiderman juga biasanya ada gunung-gunung sing apa kemiringannya iya kemiringannya sampe 80 derajat sampe 10 derajat miringannya sampe sinting gue hahaha miring banget oke langsung ke ya nomer 6 sebenernya ini ya untuk pemula kalian pasti di gunung-gunung ku ada beberapa gunung sing menyediakan peta lu iya peta di itu ya bukan Dora maksudnya hahaha cuman cuman gak ngobot cuman dikasih sama tugas ikulah dikasih peta kompas sekarang kan hp ku udah ada lah mungkin untuk peta belum sih ada gak sih ada 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 beberapa gunung yang udah sering di ini sering didaki itu biasanya udah bisa kalian download petanya di google oh iya iya udah gunung sing kemines siapa tau kalian mau mendaki gunung sing apa belum tapi yang lebih penting untuk navigation sebenernya adalah teman kalian sendiri iya teman jadi bagi pemula bagi pemula jangan langsung naik gunung sesama pemula ajak satu atau dua yang udah pernah lah at least meskipun kayak sama-sama ganu kalian tuh riset sebelum sebelum itu lu iya iya misal daki ke gunung arjuno gitu kalian risetnya walirang lah hahaha ke arjuno dong kalian risetnya arjuno gitu ketujuh ketujuh adalah obat-obatan first aid kit oke oke p3k lah ya oh iya iya bahasa misalnya p3k ppppk hahaha hahaha iya partai k hahaha iya pd3 pd3 hahaha oke p3 itu sangat penting ya kalau aku sama anak-anak biasanya yang paling penting itu apa minyak angin minyak kai putih minyak kai putih minyak kai putih betadin hansa plus sama koyo koyo iya koyo itu ngebantu banget sih buat kalian yang punya penyakit bawaan jangan lupa bawa ini apa obat keseharian iya asma apa stroke gak mungkin naik gunung lah iya 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 even itu stroke biasanya kan kalau asma kan bawa oksigen dan kalian harus tau juga koyo fungsi di dalam fresh aid kit itu apa p3k itu iya jangan sampai fresh care kalian buat obat tetes mata gak mungkin hahaha jangan sampai obat sakit kepala kalian olesin ke luka itu iya jangan sampai lukanya agak sembuh cuman panadol dibuat ketek itu reksona sunscreen butuh gak sih kak iya sunscreen beberapa cewek sih pasti dawal lah butuh kita sebenernya butuh meskipun bukan sunscreen biasanya kita cuman pokoknya krim aja lah itu apa ya kita sebutannya tuh amunisi kegantengan amunisi ketampanan iya jangan lupa amunisi ketampanan iya kalian boleh ngikutin untuk kita amunisi kita biasanya cuman embody lotion biasa sama krim krim wajah yuk krim wajah yuk krim wajah krim wajah yang biasa yang beli yang sasetan itu aku gak akan nyebutin brandnya nyebutin brandnya iya fair and lovely lah hahaha gak suka cari gak nyebutin sekarang udah ganti cu fair and lovely and glue uwis uwis kan pere iku uwis dong uwis dong uwis dong dong hei Jessica Mila tolong dong iya gabet aku iya kan untuk ngejauhin kita biasanya kalo abis ke gunung lho kulit wajah itu dari dingin ke panas bisa keta-keta gitu lho iya iya bibir itu bibir hidung hidung pokoknya yang pelipis-pelipis ini tuh sangat membantu banget krim pelembab-pelembab gitu sih yang terakhir alat-alat masak iya kalian ke gunung gak bisa survive kalo kalian gak makan dan minum lah pastinya pokoknya tuh bahan makanan kan udah bahan makanan udah dibahas iya yang kalian langsung cek videonya disini iya iya bahan masak apa aja iya kayak next thing pisau iya semuanya piring piring kompor kompor dan alat makan lah yuk piring ayo mari kompor terus gas gas sendok itu lah kalian pasti tau lah ya cooking set itu apa aja gak mungkin kamu di atas bawa kompor kompor rinai gak mungkin dong kok itu sih paling penting yuk bagi kita iya iya soalnya kita gak ada kegiatan lain di campground selain masak kalian bisa goreng-goreng sesuatu selain isu politik lagian kan sekarang minyak goreng lu lagi anu yuk eh ngawur itu ibu-ibu dong iya 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 apa bawan godok lu anu iya bawan godok anu ayam godok anu yuk tau isi godok oh baru saja ini anu tau isi healthy iya 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 tau isi healthy food emang minyak kebanyakan iya minyaknya kolesterol penyebabkan kan untuk pemula kan biasanya kalian gak gak bisa bukan aku mendiskati kalian suam miskin enggak aku miskin aku yakin kalian pasti ada sing kaya sing langsung ayo kita ngetrip di NG kita beli semua anu ayo kita nyalonin wali kota selalu anu 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 emang anu 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 kan iu anu 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 nah nah ini kita semua sewa di nona petuala jadi tempatnya itu ada di strategis di tengah kota Surabaya disitu dijamin bersih, alat-alatnya berkualitas dan pake alat-alatnya itu dari merek-merek ternama kayak agar, you name it lah di situ ga ada pake brand bilabong tapi tulisannya bilaboong gitu ga ada lip curl, tulisannya lip curl, ga ada ga ada brand chila yang L2 nona petualang sih lengkap banget semua dari kebutuhan tim sampe kebutuhan personal itu pribadi, ada semua di nona petualang kalian bisa cek instagramnya di add nona petualang atau langsung ke tokonya di storenya di jalan semampir nomor 77 Surabaya harga yang kalian bayar itu worth it bersih, wangi di sana bersih dan wangi banget pokoknya kalian kalo mau sewa-sewa langsung kesana aja yang mau camping-camping ceria langsung sewa kesana aja bahkan untuk camp-camping ceria bukan ke gunung doang ya di pantai juga bisa yang banyak biasanya, yang banyak acara organisasi, acara keluarga jadi intinya kalo di nona petualang kalian ini tendanya ada ratusan kalian ga usah khawatir kehabisan stok bisa booking dulu kalian terus bisa milih-milih dulu online juga bisa ya sekarang ya online juga bisa, langsung aja di WA nya ada di bio nya di instagram di instagram add nona petualang dan kalian juga selain nona petualang itu nyewain bareng-bareng mereka tuh ada tempat cuci juga, laundry bareng-bareng kalian kalo kalian nyuci apa males nyuci abis turun dari gunung sepatu kalian lumpur, kotor gara-gara kamu misu gitu kan itu ngomong kotor, bad word ya oke lah segitu aja pokoknya, lengkapi semua peralatan kalian sebelum naik gunung stay safety, stay healthy, stay happy dan jangan lupa kalo sewa di nona petualang sekian, saya Amir Ahmed ramadhan saya cabut jangan lupa boot up wow